Jalan Lintas Sumatera Akibat dari pemblokiran jalan ini membuat kemacetan yang cukup panjang karena ratusan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dari arah kota Lubuklinggau menuju provinsi Jambi ataupun sebaliknya tidak bisa melintas. Masa yang terdiri dari para caleg dan simpatisannya ini memprotes antara tuntutan mereka tidak terpenuhi oleh pihak KPU Muratara maupun Baslu Muratara. Di mana dalam aksi ini mereka mendesak panitia pemilihan kecamatan Muara Rupit agar membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang suara-suara dari seluruh TPS kecamatan Rupit. Sementara itu pantauan di lapangan aparat gabungan dari TNI dan Polri mengawal ketat aksi pemblokiran jalan sum dan situasi dan kondisi delokasi unjuk rasa terpantau kondusif dan tidak ada benturan antara aparat dan masa yang berdemo.